Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sobat Raka Pak Boncos Dimanapun berada Ketemu lagi dengan saya Dari channel Raka Pak Boncos Channel yang berbagi video tentang mancing Dan segala hal terkait Dunia permancingan Bagi teman-teman yang baru gabung Silahkan untuk subscribe Karena Subscribe itu gratis Kemudian untuk Mengupdate Video-video kami tentang mancing selanjutnya Bisa diaktifkan Tanda lonceng Sehingga setiap update video yang kita upload Ada pemberitahuan di Youtube Teman-teman semua Untuk kali ini Saya akan berbagi sedikit tip Bagaimana caranya Mencari kode Ball bearing Pada rel kita Jadi saat kita Mau mengganti ball bearing Rel kita Kadang kita itu bingung Kalau mau mencari Di online Contohnya Saya punya Rel Ryobi Ultra Power ini Jika saya pencariannya itu Ball bearing Ryobi Maka yang Kebanyakan yang muncul itu Malah Relnya Jadi kita akan Sedikit kerepotan Untuk mencari Ball bearing Yang sesuai dengan Keinginan kita Nah Bagaimana caranya Agar Kita bisa Mencari Ball bearing Yang sesuai dengan Yang kita butuhkan Langkah yang pertama Kita lakukan Kita harus Tahu Kode dari Ball bearing Karena untuk Mencari Ball bearing Toko yang Paling lengkap Itu adalah Di toko Bering Bukan di toko Pancing Nah yang menjadi Permasalahan Bahwa toko Bering itu Kadang Jarang juga Yang paham Bering buat Rel ini Buat Rel itu Yang mereka Pahami adalah Kode dari Bering tersebut Dan sekedar Pengetahuan Beberapa Ball bearing Itu ada yang Bentuknya terbuka Seperti ini Tanpa Seal Terbuka Jadi ini Rawan Kemasukan Air Sehingga Jika Kualitasnya Rendah Sangat rawan Berkarat Kemudian Ada yang Model pakai Seal Seperti ini Meminimalkan Air Masuk Tapi kelemahannya Ketika air Sudah masuk Dia malah Sulit Dibersihkan Kalau kita Membersihkan Kita harus Bongkar Dulu Seal Ini Dan ini Agak Sulit Juga Dan Ada Tipe Yang Hybrid Saya Tidak Punya Barangnya Lumayan Mahal Sekarang Harganya Jadi Bahannya Dari Stainless Tapi Ball Di Dalamnya Itu Dari Keramik Sehingga Lebih Tidak Gampang Kena Karat Karena Keramik Kemudian Yang Paling Mahal Itu Yang Full Keramik Semuanya Terbuat Dari Keramik Itu Anti Karat Nah Tanpa Berlama-lama Mari Kita Langsung Ke Tips Langkah Pertama Yang Kita Lakukan Adalah Kita Harus Mengetahui Ukuran Dari Ball Biring Yang Akan Kita Ganti Dan Untuk Mengetahuinya Kita Mau Enggak Mau Harus Membongkar Rel Kita Untuk Gimana Membongkar Rel Silahkan Sobat Semua Pelajari Di Youtube Banyak Yang Sudah Mengulas Tentang Ini Ini Sudah Ada Beberapa Contoh Biring Yang Saya Bungkar Ini Biring Yang Sudah Rusak Ini Karena Terendam Air Laut Kemudian Berkarat Ini Sudah Coba Saya Bersihkan Tetapi Tetap Saja Hasilnya Bunyinya Kasar Masih Berfungsi Masih Berputar Cuma Berbunyi Kasar Sekali Langkah Awal Kita Harus Mengukur Bol Biring Ini Rumusnya Yang pertama Diukur Adalah Diameter Lingkaran Dalam Kemudian Diameter Lingkaran Luar Ini Dan Yang terakhir Adalah Ketebalan Biring Ini Sebagai contoh Kita Akan Ukur Bol Biring Yang Ini Untuk Mengukurnya Kita Butuh Alat Yang Dinamakan Ini Sigmat Ini Namanya Sigmat Atau Jangka Sorong Ini Bisa Didapatkan Di Toko Toko Online Atau Toko Toko Bangunan Ini Kalau Enggak Salah Harganya Sekitar Empat Puluhan Saya Beli Ini Sudah Digital Langkah Pertama Adalah Mengukur Diameter Dalam Nah Untuk Mengukur Diameter Dalam Kita Pakai Yang Ini Ketemu Diameter Dalam 7 7mm 7mm Selanjutnya Ganti Kita Ukur Diameter Luarnya Kayak ini Diameter Luar Kita Ukur Nah Ini Ketemu Ketemu Angka 14mm Selanjutnya Kita Ukur Tebal Ketebal 7 x 14 x 5 x 5 x 5 mm Contoh Contoh Lain Kita Akan Coba Mengukur Ball Biring Pada Line Roller Ryobi Ultra Power 800 Sini Langkahnya Sama Pertama Kita Ukur Diameter Dalam Kecil Agak Sulit Tapi Bisa Ketemu Diameter Dalamnya 4 Kemudian Kita Ukur Diameter Luarnya Diameter Luarnya Kita Ukur Diameter Luarnya Ketemu 7 Berarti 4 x 7 Dan Tebal Nah Tebal Ketemu 2,5 mm Jadi 4 x 7 x 2,5 mm Setelah Kita Tahu Ukurannya Langkah Selanjutnya Adalah Cari Gembah Google Ketik Ketik Saja Di Pencarian Ukurannya Tadi Yang Pertama 7 7 x 14 x 5 Bearing Sudah Ada Pencarian Ada Muncul Kita Lihat Hasilnya Nah Kita Cari Yang Ada Kodenya Jadi Ukuran Tersebut Yang Ada Kodenya Nah Contohnya Ini Ada Ukuran 7 x 14 x 5 Ini Sudah Ada Kodenya Nah 6 8 7 Z Jadi Kode Dari Biring Kita Itu Adalah 6 8 7 Z Kalau Isu Itu Merk Nah Setelah Kita Tahu Kodenya Kita Ke Toko Online Sebagai Contoh Kita Pake Bukal Apa Nah Kita Cari Di Pencarian Kode Biring Tadi 6 8 7 Z Z Cari Nah Ini Mulai Muncul Hasil Pencarian Harga Mulai 4 400 Murah Kan 6 8 7 Z Z Ini 37 7 Dapat 10 Kalau Lebih Untuk Mencari Yang Murah Dari Yang Murah Kita Pake Filter Harga Dari Yang Bawah Nah Ini Mulai 4300 8000 Ada Yang 37 7000 Bisa Disesuaikan Dengan Gadget Biasanya Harga Menyesuaikan Dengan Kualitas Kualitas Menyesuaikan Dengan Harga Untuk Harga Yang Legak Lumayan Itu Merk Isu Nah Ini Merk Isu Paling Murah Ada 17 1500 Nah Ini Bol Piring 687 Z Merk Isu Kita Cek Di Deskripsi Dimensinya As Dalamnya 7 Luarnya 14 Dan Terbal 5 Jadi Ini Adalah Bearing Yang Sesuai Dengan Yang Kita Inginkan Ini Yang Jual Adalah Toko Bearing Ada Toko Bearing Kita Coba Lagi Yang Kedua Tadi Ukuran Yang Line Roller Line Roller Tadi Ukurannya Adalah 4 Kali 7 Kali 2 Setengah Nah Ini Sudah Biring Nah Ini Sudah Jelas Bahwa Kodenya Adalah MR74 Z Z MR74 Z Langsung Kita Cari Di Toko Online Contohnya Shopee Tadi Bukalapak Kita Cari Yang Shopee Teman Teman Bisa Cari Di Toko Online Lain Lain Kata Kuncinya Kita Masukkan Kata Kunci Kode Dari Biring MR 74 Z Cari Nah Ini MR74 Z Isi 10 52 Ribu Nah Ini Bol Biring MR74 Z Z Iso Diameternya Ukurannya 4x7x2 Setengah Ini adalah Sesuai Dengan Yang Kita Cari Misal Ini Merk Iso Kita Cek Merk Iso Ini Bol Biring MR74 Z Iso Dengan Ukuran 4x7x2 Setengah Millimeter Harga 22.500 Kita Bisa Cari Lain Yang Harganya Ada Yang Lebih Murah Lagi 17 Deskripsinya Dimensi 4x7x2 Setengah Millimeter Jadi Ini Sesuai Dengan Bol Biring Yang Akan Kita Cari Oke Sobat Semuanya Itu Sekedar Pengetahuan Dan Pengalaman Saya Bagaimana Mencari Bol Biring Yang Sesuai Dengan Keinginan Kita Mengganti Bol Biring Rel Kita Yang Mungkin Sudah Waktunya Kita Upgrade Kita Ganti Semoga Bermanfaat Dan Kalau Dirasa Bermanfaat Bisa Dibagikan Kepada Rekan Rekan Yang Lain Demikian Apapun Alatnya Apapun Tekniknya Dan Apapun Hasilnya Pocoe Mancing Salam Raka Pak Poncos Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh